Intro Mengenal Sarongen warisan budaya Madura peninggalan cicit sinar kudus Masyarakat di Madura tidak hanya mengenal Sarongen sebagai media hiburan Namun alat musik yang sebagian besar didominasi berbahan logam itu Diketahui pernah dirimpi seolah cicit dari sinar kudus yaitu Kiai Khotib Beliau bertempat tinggal di desa Sendang, Kecamatan Paragruan Setiap hari pasaran seniman di Pasar Gending yang berada di Kecamatan Gending Kiai Khotib dan para pengikutnya menghibur pengunjung pasar menggunakan Sarongen dengan berpakaian seperti banduk Hal itu berhasil mengedat perhatian para pengunjung pasar Setelah banyak yang berkumpul, mulailah Kiai Khotib berdakwah memberi pemaparan tentang agama Islam dan juga kritik sosial Metode dakwah yang kocak dan humoris ini mampu menggedatkan hati pengunjung Sehingga banyak masyarakat yang hadir tertarik untuk masuk Islam Jadi alat musik Sarongen ini perannya sangat luar biasa dalam membantu menyebarkan Islam di Pulau Garam ini Demikian sepintas sejarah yang saya ketahui tentang Sarongen yang oleh sebagian kalangan nilai negatif Dr. Abdul Khotib salah satu pegiat Sarongen asal Kartulu Kecamatan Paragruan Sarongen merupakan alat musik khas Madura yang sampai saat ini terus dilestarikan Sehingga sangat wajar apabila ada pesta seperti pesta pernikahan dan pesta-pesta adat lainnya Hal ini seperti diarak-arak dari Madura menggunakan Sarongen yang akan turut hadir memulihkan acara tersebut Sarongen biasanya dimainikan saat acara kernaval, arak-arak pengantin atau saat pesta adat Sarongen juga dimainikan sebagai pengiring salah satu tertentu seperti lomba kerapan sapi atau lomba cantikan sapi sonok Yang perlu kita lestarikan adalah budaya seperti ini menjadi suatu tradisi Yang malah sebagai bangsa yang memiliki nilai budaya yang banyak Sarongen ini sebagai warisan budaya Madura Terutama perlu kita lestarikan agar anak cucu kita kedepannya masih bisa melihat dan bisa merasakan akan budaya Sarongen ini Yang paling penting dari adanya Sarongen ini banyak suatu nilai Ataupun suatu langkah yang mana menjadi nilai-nilai tawar Sehingga di setiap daerah terutama di Madura ini menjadi daya tarik tersendiri Maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri Sebagai orang Madura terutama patutlah kita bisa memberikan sebuah warna Bahwa Sarongen ini adalah adat yang memang perlu kita wariskan Perlu kita lestarikan dengan kita mencintai dan mengenalakan Sarongen ini Baik lewat media ataupun lewat seperti acara-acara Seperti adat pernikahan Ataupun acara-acara adat yang lainnya Seperti juga seperti pengering kerapan sapi yang ada di Madura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!